Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga Wali Kota Bandung Hyana Mulyana melakukan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. KPK sebelumnya membenarkan telah menciduk Hyana dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada Jumat 14 April 2023 sejak siang hingga malam hari. OTT tersebut diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan saat ini Hyana sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK akan mengumumkan perkembangan pemeriksaan Hyana lebih lanjut. Tim KPK sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka dalam waktu 1x24 jam. Hyana Bulyana merupakan pengusaha yang kemudian terjun ke politik dan sempat jadi wakil wali kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum terjun ke politik, Hyana berkecimpu di bisnis properti dan radio. Lahir di Bandung pada 17 Februari 1965, Hyana merupakan putra almarhum legend TNI Suparjo bin Rejo Prawiro. Debut di panggung politik, Hyana langsung digandeng Odet M. Daniel pada pemilihan wali kota Bandung 2018. Pasangan tersebut menang sehingga Odet Yana dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandung. Yana sempat menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT wali kota Bandung, tepatnya setelah wali kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia pada Desember 2021. Sepeninggal Odet, Yana menjadi PLT wali kota Bandung hingga akhirnya ditetapkan sebagai wali kota DT. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.